Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mabda TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sering mendengar kata dakwah Apa sih dakwah itu? Dakwah itu berasal dari bahasa Arab Da'a yada'u da'watan Artinya mengajak atau menyeru Mudahnya dakwah itu adalah Mengajak seseorang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saking pentingnya dakwah Allah menyebut dakwah itu sebagai perkataan yang terbaik Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa man ahsanu kawlam min man da'a ilallah Min man da'a ilallah Wa amila salihan Wa ta'ala inni minal muslimin Yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya Daripada orang yang menyeru kepada Allah Dan mengerjakan amal yang soleh Dan dia berkata Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri Dari ayat ini jelas Allah memberi pujian kepada orang-orang yang berdakwah Sehingga dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin Ada yang beralasan Aduh sayang ma ilmunya masih sedikit Bahasa Arabnya masih belepotan Baca Quran saja masih terbata-bata Belum lancar Jadi saya males atau malu untuk berdakwah Nah jangan menunggu sempurna Tapi lakukanlah apa yang kita punya Apa yang kita miliki Apa yang kita faham Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Baligu'anni walau ayah Sampaikanlah dariku Walaupun hanya satu ayah Jadi hanya sebatas Ngajakin orang sholat Itu dakwah Ngajakin orang untuk ngaji Itu dakwah Ngajakin orang lain untuk beramal soleh Itu dakwah Dan banyak hal lagi Yang bisa kita berikan dalam dakwah Nah Jangan juga diartikan Dakwah itu sebagai Sesuatu kerjaan Yang hanya dilakukan oleh para ustadz saja Oleh para kiai Atau para mubalik Bukan Tapi dakwah itu adalah Kewajiban seluruh kaum muslimi Seorang pelajar Dia wajib berdakwah Seorang mahasiswa Dia wajib berdakwah Seorang pengusaha pun Dia wajib berdakwah Setiap orang Yang mengaku bahwa dirinya Seorang muslim Dia wajib untuk berdakwah Apalagi di zaman milenial Seperti saat ini Media sosial Kita bisa pergunakan untuk berdakwah Kita bisa buat konten-konten yang bermanfaat Untuk dakwah Jadi Manfaatkan keahlian kita Yang jago desain Maka desainnya itu untuk dakwah Yang jago bikin video Maka video itu Untuk dakwah Oleh karena itu Manfaatkan keahlian kita Untuk berdakwah Sahabat Mabda TV Yuk berdakwah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax